Intro Halo Mirsa, berjumpa lagi bersama saya Fajir Putra dalam acara Peace of Mind, Selaraskan Hati Dengan Yoga Hari ini kita akan membentuk otot-otot yang ada di tubuh kita toning, pembentukan sampai kotot dalam mungkin bagi anda bermasalah dengan lemak bermasalah dengan bentuk tubuh yang anda rasa kurang kencang hari ini sama-sama akan kita latih menguatkan, mengencangkan dengan body toning kita mulai latihan kita hari ini bernafas, letakkan tangan di samping inhale and exhale through your nose only mungkin beberapa dari anda ada yang pertama kali mengikuti yoga pastikan bernafas hanya melalui hidung tutup mulut anda, lidah tekan ke langit-langit untuk memaksimalkan udara yang masuk kita mulai inhale, take nafas exhale, lepaskan again, inhale, take nafas exhale, lepaskan lagi, inhale, take nafas exhale, lepaskan one last, inhale, take nafas and perlahan letakkan tangan di depan stretching untuk tulang belakang anda terus ke depan turun and down stay down, look forward letak ke depan, bawa tubuhnya ke sebelah kanan side stretch seated side stretch tarik terus five, five, four, three, and one come back to center change other side bawah ke sisis baliknya tempel lagi dahinya di lantai four, three, two, and one come back to center kembali lagi ke tengah tegakkan lagi badannya perlahan good, saya akan contohkan dari sisi samping duduk tetap bersilah seperti awal seated easy pose tangan maju lagi ke depan tangan sebelah kanan masukkan di bawah ketiak yang kiri tempel lagi bahunya di lantai masih disebut dengan seated twist variation dengan variasi yang berbeda memberikan relaksasi pada bahu anda pada leher anda bernafas and slowly release pelan-pelan bangunkan lagi badannya kita putar ke sisi sebaliknya tangan sebelah kiri masukkan di bawah ketiak kanan putar tetap bernafas rasakan putaran di bahu and slowly release kembalikan lagi di depan dan tegakkan lagi badannya twisting putar ke sebelah kanan tangan letakkan di lutut putar lagi terus pandangannya ke belakang putar lagi terus pandangannya ke belakang semakin tegak lagi tarik perutnya masuk five four three and one come back to center switch other side five four breathing and release and release come back letakkan tangan di depan kita akan mulai dengan table pose bahu sejajar dengan pergelangan tangan curl kakinya pelan-pelan luruskan kaki kanan ke belakang luruskan tangan kiri ke depan tahan aktifkan otot perut five stabil four terus bernafas and release switch other side kaki kiri luruskan ke belakang tangan kanan luruskan ke depan tahan nafas cukup turunkan lagi tangannya kita akan mulai dengan dynamic flow kaki kanan luruskan ke belakang tangan kiri luruskan ke depan ya masih sama seperti tadi kita mulai toning kita dengan menarik siku dekatkan ke lutut yang kanan one and up mulai two and up three and up tangan yang kanan kuat four and up satu lagi five and stay five four three release other side atur nafas anda kaki sebelah kiri luruskan ke belakang tangan kanan diluruskan ke depan when you're ready mulai one and up and up curl and lengthen five and lengthen satu lagi kita tambahkan tahan four three two and release good tantangan lebih dari sebelumnya kaki sebelah kiri luruskan ke belakang perut aktif sekarang tangan sebelah kiri satu sisi stabil heel heel tahan tahan fokus kaki kiri tangan kiri four three two and release other side kaki sebelah kanan pelan-pelan pelan-pelan tangan sebelah kanan option buat yang terlalu sulit tangannya di lantai saja yang bisa luruskan tahan three option di bawah two and release good job and we go to downward dog tahan five angkat lagi bokong naik tangan kuat four three and one tangan sebelah kiri raih tulang kering atau betis di belakang kaki anda berlawanan tangan kiri ke kaki kanan oke option hanya pegang kuatkan tangan kanan challenge twist putar lagi ke arah sebalik down dog variation three two and one release tangan kiri di lantai ke arah sebaliknya raih boleh dibetis boleh di ankle atau mungkin bagi anda yang kurang fleksibel boleh dipahak tidak masalah tahan four foot twist three two and one come back to down dog sekarang kita akan melakukan dancing down dog dengan melakukan angkat tumitnya satu persatu stay terus bergerak five five four three and one cukup we go to plank pose posisi push up turunkan dada perlahan cobra downward dog turun dada push angkat ke atas again plank pose down down over cobra inhale down dog exhale satu kali lagi plank pose turun chest chin down cobra inhale down dog exhale bernafas tetap bernafas and slowly letakkan lutut di lantai ya anda bisa merasakan detak jantung anda mulai meningkat rasakan energi mengalir sudah semakin kencang kita akan lanjutkan latihan kita setelah yang berikut ini and one relax dog toko kaki yang di atas angkat lagi lututnya dekatkan tumit ke arah bokong tahan four three two and one luruskan lagi kaki kita mulai core exercise kita lanjutkan lagi yoga toning kita hari ini pembentukan lagi pada tubuh anda ingat bila terasa terlalu capek ada rasa tidak nyaman di tangan atau di kaki anda istirahat sejenak jangan memaksakan tubuh anda terus mengikuti dan usahakan untuk melakukan yang terbaik kita akan mulai letakkan tangan di depan angkat bokong ke atas kita mulai from down dog atur nafas di downward dog kita akan mulai dari penguatan pada otot perut angkat lagi kaki kanan ke atas tahan five four three and one relax dog toko kaki yang di atas angkat lagi lututnya dekatkan tumit ke arah bokong tahan four three two and one luruskan lagi kaki kita mulai core exercise dekatkan lutut ke arah dada gerakan ini sangat baik untuk pembentukan otot perut tiger curl mulai two and up inhale three and up inhale four and up inhale five and up inhale six and up dua lagi seven and up eight melangkah ke depan di antara tangan perlahan angkat tangannya ke atas tahan four three two release downward dog other side kaki sebelah kiri diangkat ke atas relax dog nafas beri energi pada ujung jari kaki dan relax dog open hips opener stay usahakan bahu untuk tetap sejajar and solid release kita mulai lutut ke depan dada one and up two and up three and up four and up pastikan anda melakukan curl five and up four and up dua lagi seven and up and up satu lagi eight and up good melangkah ke depan di antara tangan when you're ready angkat kedua tangan ke atas tahan four three two and one release kaki depan ke belakang downward dog dari perut dari perut kita akan menguatkan bahu plank pose turunkan lutut perlahan kita akan melakukan push up siku mendekat ke dalam one and up option lutut di lantai challenge boleh diangkat lututnya two and up three and up four and up bagi anda yang melakukan seperti ini tolong dirubah ya rapatkan sikunya ke dalam and up satu lagi and up good job back to downward dog terasa otot di tangan anda semakin bekerja ya nafas kaki kanan melangkah ke depan di antara tangan turun lutut belakang runner stretch kita luruskan dulu kaki depan tegakkan tulang belakang bawa tangannya ke depan stay five ini adalah posisi semi relaksasi sehingga memberikan waktu anda untuk beristirahat sejenak nafas release takut lagi kaki ke depan back to downward dog good perlahan we go to child pose yeah and slowly kembali ke posisi duduk terasa sekali sudah di bagian perut kaki anda sampai bahu dan tangan telah bekerja sekarang kita balikkan lagi ke core posisi atau toning di bagian perut anda oke duduk bokong di lantai both pose pegang dari bawah kanan kiri lepas tangan stay five five four three two and one yang bisa kick five four tetap tersenyum three two and one if you can masih kuat kita tiduran sedikit tahan five four three and release come back lihat ke bawah istirahat sejenak kita ulangi lagi pegang dari bawah kanan diangkat kiri diangkat lepas tangan ini fokus pada perut pembentukan pada otot perut penguatan ini sangat baik sekali untuk anda menguatkan otot perut sehingga menstabilkan antara lower dan upper body if you can kick up five four three two turun down four three shaking tidak masalah lanjutkan two and go up tahan four three release istirahat terasa sekali di perut ya istirahat sejenak lihat ke bawah relaksasi pada leher oke setelah otot perut aktif tangan semua kuat kita akan lakukan inversion yaitu mengalirkan darah ke kepala dengan membalikan badan kita hari ini kita akan melakukan tripod bagi anda yang belum bisa melakukan harap minta bantuan dengan sanak saudara anda atau mungkin dengan menggunakan tembok di belakang pastikan keamanan tetap yang utama saya akan ajarkan satu persatu langkah-langkahnya gerakan ini disebut dengan tripod tripod position buka jari-jari tangan anda oke perlahan ubun-ubun anda atau bagian terkeras kita sebutnya dengan crown head bagian terkeras dari kepala anda tiga jari dari dahi letakkan di lantai bentuknya seperti segitiga tangan sejajar jari-jari tangan menghadap ke arah depan ubun-ubun ditaruh di bagian atas tidak sejajar dengan tangan oke dari sini angkat kedua lutut untuk berjalan oke bagi anda yang merasa sakit di kepala gunakan support yang lain juga boleh atau jangan dipaksakan kembali duduk dan ikuti tata caranya lagi siku yang terbuka rapatkan lagi oke perlahan satu kaki letakkan di elbow satu kaki letakkan di elbow ini disebut dengan flamingo tahan five four three and one if you can angkat kaki ke atas masih bisa lagi angkat satu lagi tahan four three two dan release turunkan pelan-pelan and we go to child pose ya itu tadi kita sudah melakukan inversion yaitu tripod ikuti semampunya step by stepnya anda nanti akan menuju ke sana dan bisa melakukan semuanya kita akan lanjutkan lagi latihan kita setelah yang berikut ini tetap di peace of mind selaraskan hati dengan yoga three and one inhale raise your hands up mata tangan lagi and slowly release butterfly suatukan telapak kaki pegang jari-jari kaki anda ayo kita lanjutkan lagi latihan kita luruskan kaki satu persatu flex kakinya aktif tegakkan telang belakang inhale raise your hands up exhale fall forward go down tubuh anda sekarang sudah lebih fleksibel sudah lebih kuat turun lebih jauh five four three two and one inhale raise your hands up and slowly release and slowly go down switch other side dan di sisi flex kaki inhale angkat tangan exhale fall forward go down five four three and one inhale raise your hands up angkat tangan lagi and slowly release butterfly suatukan telapak kaki pegang jari-jari kaki anda ayo tetap bernafas rasakan kebahagiaan di dalam diri anda semakin dalam nafas anda merasakan kebahagiaan and slowly release inhale open chest and exhale fall forward go down kita turunkan lagi siku dekatkan lagi dahi ke lantai bagi anda yang belum mampu jangan berkecil hati tetap lakukan latihan anda lama per lama pasti anda akan semakin fleksibel teruskan dan lanjutkan and slowly release pelan-pelan kembalikan ke posisi duduk dan sekian latihan kita hari ini duduk relaks nyaman dan tenang kita akan lanjutkan latihan kita dengan safas sana yaitu posisi berbaring tidak ada lagi otot yang bekerja dengan bernafas kita akan mengembalikan energi kita ke dalam tubuh tapi sebelumnya saya Fajar Putra dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit kita akan ketemu lagi minggu depan bagi anda yang masih memiliki pertanyaan seputar yoga bisa layangkan pertanyaan kalian ke redaksi The ITV atau komedia sosial kami sekian latihan kita hari ini terus semangat berlatih kita lanjutkan dengan safas sana luruskan kaki satu persatu berbaring pelan hati-hati dan buka tangannya relax dan lepaskan beri kesempatan otak anda untuk beristirahat sejenak lepaskan semua beban pikiran yang mengganggu lepaskan semua ketegangan just enjoy your quality time with yourself selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati